Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Susatyo, tidak bisa menuhi panggilan Komisi Pemeranusan Korupsi hari ini. Bambang Susatyo merencanakan, masuk kami rencananya, diperiksa KPK terkait kasus EKTP atas keponakan Setia Navanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan pengusaha Madooka Masagung. Bamsud meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadapnya, sebab agenda kegiatan di DPR hari ini sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan surat yang dikirimkan KPK baru diterima pada Kamis 31 Mei lalu. Ia meminta KPK agar memahami alasannya yang belum bisa memenuhi pemeriksaan. Kedati demikian, ia siap memberikan keterangan yang dibutuhkan KPK sebagai saksi.